Video ini adalah request dari salah satu subscriber Dimana ia menanyakan prospek dari Pak Kwon ke depannya Bakal menarik Pak Kwon ini adalah salah satu perusahaan properti Dan menurut saya, saya sudah pernah membahas PWN Ini adalah salah satu one of the best Saham properti yang ada di Indonesia Menurut saya, saya sudah bisa merankingkan Properti yang terbaik itu ada tiga Apa aja, nanti akan saya sebutkan di akhir Dan Pak Kwon masuk salah satunya ini Seperti apa, dan kita ulas laporan keuangannya di kuartal ke-2 2023 Seperti apa, tapi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe dulu Oke, check this out Oke kali ini teman-teman, bapak ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Asset Lewat belajar investasi saham cukup deposit dengan 1 juta rupiah Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi Oke saya tag ini di tanggal 16 ya 16 Agustus dan kemungkinan video ini akan rilis nanti di 17 Agustus Di 17 Agustus jam 7 Seperti biasa, nah ini kayak statistiknya ya Laporan keuangannya Pak Kwon Selama kuartal 1 dan 2 totalnya sudah Seribu miliar atau 1 triliun ya pendapatannya Dibandingkan tahun lalu itu hanya berapa nih, 371 ditambah 383 Ya 754 ya, 1000 kurangi 754 ya, 246 Jadi ya sepertiganya lah ya, bagi 754 Ya 30% kenaikannya luar biasa ya, luar biasa Kalau ini laporan keuangannya 135 Oke Kita lihat ya laporan keuangannya secara laba Net profit, nah ini Sebelumnya 753 miliar Sekarang sudah 1 triliun ya Kenaikannya drastis ya Oke kita ulas ya videonya Saat ini ya Pak Kwon Saya take tanggal 16 Itu harganya 478 Ini perdagangan belum mulai Setengah 9 ini PI-nya berada di angka 10 PBV-nya di angka 1,27 Kalau based on ini ya Gak murah dan gak mahal ya So-so lah ya Oke menurut stock bid ya Enterprise value atau harga wajarnya itu 25 triliun ya 25 triliun dan harga sekarang itu market capnya 23 triliun Jadi masih ada gap 2 triliun ya Kalau kita hitung ya cara Nah ini di stock bid bisa kelihat ya Enterprise value bagi aja dengan current share ascendingnya ya 25,239 dibagi 48,17 Nah ini harga wajar menurut mereka itu 523 524 ya let's say 520 lah ya 525 make sense Oke bisa juga bahwa bapak ibu dan teman-teman lihat aja Market capnya sekarang berapa Equity-nya berapa Equity-nya ini berdasarkan modal ya Equity-nya aja 18 triliun Market cap hanya 23 triliun ya Jadi Kalau based on ini aja ini murah gitu Ada saham yang menurut saya murah juga Ini sudah saya bahas di Apa ini Di telegram ya channel Link-nya ada di deskripsi Dimana Waktu hari Senin ya Saya mengatakan Ini ada nemu perusahaan murah Disini saya mengatakan Market capnya 300 Waktu itu Equity-nya 524 ya Modal mereka aja 524 Terus dihargai masih 300 Ini murah banget Dari situ aja udah keliatan Terus Ya itulah ya Perusahaannya apa Sudah bisa dibaca aja disini Sudah keliatan Sudah keliatan Sudah sekilas keliatan Sudah keliatan si perusahaannya apa Oke Itu ya Balik lagi ke Pak won ya Kalau based on ini aja Equity-nya 18 triliun Market cap 23 Ya menurut saya Make sense Kalau perusahaan Dihargai 25 ribu Miliar Atau Harga wajarnya 500 ya Wajar sih 520 wajar Itu berdasarkan Perhitungan disini ya Oke kita lihat ya Laporan keuangannya dulu Laporan keuang dari pak won Asetnya ya Asetnya ini Turun ya Cash-nya ya maksudnya Cash-nya itu turun ke 7,3 Trillion 7,3 Kalau kita cek di cash Note nomor 5 Note nomor 5 Di perusahaan Cash Nah ini Mayoritas itu di deposito Itu sebesar Ini berapa nih Nah dia di cash Deposito ini Banyak banget ya Oh tapi disendiri Dibedain ya Oke kita hitung ya Manual ya Di deposito berapa 1597 590 1597 Tambah 1253 Tambah 256 Tambah 641 Tambah 596 Tambah 332 Tambah 189 Tambah 75 Tambah 309 Tambah 13 79 Tambah 326 Tambah 9 Tambah 59 Oke totalnya itu 7 Trillion sendiri ya 7 Trillion sendiri Dalam bentuk Deposito ya Perusahaan ini Luar biasa ya Sisanya Sebesar 300 Something Itu dalam bentuk Cash Di bank Ada di dolar Amerika Dolar Singapura Dan juga ada Dalam bentuk Rupiah Jadi ini perusahaan Yang secara Rasionya Saya suka banget Cashnya Mayoritas Di deposito Tingkat sekubungannya Kalau deposito Rupiah itu 4,4% Sampai 6,4% Kalau dolar Itu 4 sampai 5,11 Mereka ada Deposito dolar Di standard Carded bank Itu nominalnya 326M Wow Dan bank permata Sebesar 9M Terus ada juga Yang dibawah 50 juta Itu Ini Banyak Di beberapa Perusahaan Maksudnya Oke Itu ya Ini hal yang bagus Untuk perusahaan Kalau menurut saya Jadi Ini salah satu Nilai Lebih dari Pakuannya Oke Selanjutnya Kita lihat Persediaan Persediaan Mereka ada Real estate Nah ini ada Ada dua ya Biasanya Kalau property Persediaan Di aset Lancar Sama aset Tidak lancar Aset lancar Berarti Sudah dalam Proses Atau dalam Udah jadi Bangunannya Kalau ini Masih dalam Bentuk tanah Mereka Masih ada Landmark Sebesar 3 triliun Oke Dan ini Persediaan Yang sudah Gembangannya Siap Ini Let's say Di 3,8 Hampir 4 triliun Kalau 4 Tambah 3 Ya 7 triliun 7 triliun Dan itu Bisa Dijualkan Total hutang mereka Hutang mereka Yang berbunga Terutama Hutang usaha Hutang usaha Hutang lain-lain Gak ada Hutang berbunga Disini Nah ini adalah Salah satu Poin utama Dari Si Pakuan Sendiri Saya melihat Depnya Memang 5 triliun Tapi Tidak ada Yang berbunga Which is good Bentar Ini mana Ada dare Nya gak Disini Dep equity Ratio Kalau di RTI Kan ada Oke Gak ada Ini dihitung Sendiri Dep equity Ratio Bahkan Kalau kita Hitung Depnya 5 6 triliun Equity Hanya 18 Jadi 18 6 6 Per 18 30% Jadi Ini perusahaan Yang Sehat Aman Ekuitasnya Terhadap Hutangnya Juga Oke Bahkan Hutangnya Total Hutangkan 9 triliun Ini hampir Bisa Ketutup Sama Kasnya Sendiri Kasnya 7 triliun Bahkan Kalau aset Lancar Di total 12 triliun Sudah Bisa Nutup Semua Hutangnya Which is Good Oke Mereka Punya Saldo Labe Yang Belum Ditentukan Penggunanya Juga Gede 16 triliun Jadi Saya Bisa Katakan Ya Oh Bukan Ini total Equuitas Ya Oke Jadi Itu Besar 16 triliun Yang Belum Digunakan Penggunaannya Oke Terus Nah Ini Pendapatannya Pendapatannya Tidak Mengalami Kenaikan Yang Signifikan Aslinya Kalau Bapak Ibu Perhatikan Sebelumnya Itu 2,7 T Sekarang 2,9 Kenaikannya Tidak Signifikan Tetapi Di Akhir Ternyata Perusahaan Ini Bisa Naik Net Profit Lumayan Luar Biasa Kita Cek Di Note 25 Pendapatan Untuk Berseruan Nah Ini Pendapatan Sewa Ruangan Nah Ini Naik Oke Bagus Pendapatan Apartemen Service Ini Turun Tipis Nah Ini Pendapatan Jasa Pemeliharaan Penjualan Penjualan Ini Turun Pendapatan Jasa Pemeliharaan Itu Yang Bagus Naik Pendapatan Hotel Naik Penjualan Tanah Dan Bangunan Ini Juga Naik Pendapatan Misalnya Lainnya Penagihan Listrik Pengelolaan Parkir Dan Lain-lain Ini Semuanya Naik Nah Ini Salah Satu Nilai Utama Dari Si Pakuon Yaitu Apa Namanya Pendapatan Berulangnya Mereka Bagus Ya Naik Terus Ya Kalau Landmarknya Habis Ibaratnya Lahannya Mereka Habis Apa Yang Mereka Gunakan Untuk Mendapatkan Income Lagi Ya Jasa Pemeliharaan Itu Salah Satunya Kalau Kita Hitung Ya Kayak Gini Ini Total 941 Nah Ini Kontrak Pelanggan Yang Jual Itu Kan Cuma Ini Aja Kondominium Dan Kantor Ini Pemeliharaan Ini Juga Bisa Dilakukan Servis Dan Tambah Ini Jadi Totalnya Dari Total Keseluruhan Ini Lumayan Luar Biasa Saya Mengatakan Untuk Perseruan Ini Jumlah Pendapatan Dari Kontrak Pelanggan Ini Turun Tipis Nah Kalau Kita Hitung Pendapatan Berulang Mereka Yang Pertama 941 Ini Kan Bisa Juga Jadi Pendapatan Berulang Mereka Terus Ditambah Jasa Pemeliharaan 415 Terus Ditambah Penjualan Tana Enggak Ya Ini 363 Jadi Dari Total 2 Trillion 2,9 Hampir 1,7 Sendiri Itu Pendapatan Berulang Atau Sebesar 59 Persennya Sendiri Itu Ditopang Oleh Pendapatan Berulang Jadi Ini Saya Bisa Katakan Jikalau Lahannya Habis Pakuan Masih Bisa Grute Dari Pendapatan Berulang Mereka Mereka Masuk Gede Ini Salah Satu Yang Perusahaan Yang Gede Pendapatan Berulang Ada Lagi Yaitu JRPT Itu Bisa Dicek Lagi Oke Itu Saya Sudah Disebut Dua Perusahaan Yang Oke Menurut Saya Pakuan JRPT Terus Pendapatannya Oke Dan Yang Perlu Diapresiasi Adalah Beban Mereka Berhasil Menekan Ini Beban Pendapatan Sebelumnya 1,3T Sekarang 1,2 Yang Berefek Laba Kotornya Mereka Naik Naiknya Lumayan Naiknya Hampir Ya Bisa Dikatakan 200 Miliar 200 Per Tujuh Kalau Dibandingkan Sebelumnya 200 Bagi 14 17 14 Persen Itu Yang Bagus Harus Diapresiasi Untuk Perusahaan Dan Mereka Oke Mereka Menaruh Kas Mereka Paling Banyak Di Deposito Berefek Ke 2023 Ini Dimana Penghasilan Bunga Mereka Mencapai 178 Miliar Sebelumnya Hanya 76 Ini Yang Membuat Luar Biasa Labanya Laba Sebelum Pajaknya Tetapi Ada Yang Kurang Oke Nah Ini Based on Akutansi Yaitu Kenaikan Atau Keuntungan Kurs 200 Miliar Kalau Ini Kita Kurangi Jadi Laba Mereka Kita Kurangi 200 1 Triliun Kurangi 211 Oke Jadi Net profit Mereka Aslinya Secara Duit Itu Hanya 887 Kurangi 753 Dibagi Jadi Kenaikan Mereka Let's say Di angka 18% Labanya Dibandingkan Tahun Lalu Itu Aslinya Duit Mereka Sebesar Oke Kita Lihat Arus Kas Aktivitas Operasi Mereka Naik 1,2 T Bagus Arus Kas Aktivitas Investasi Mereka Keluar 1,3 Triliun Lagi Wow Paling Banyak Itu Penempatan Investasi Obligasi Naik Lagi Dibandingkan Tahun Lalu Berarti Ini Nantinya Kita Cek Di Note Nomor 6 Harusnya Berefek Ke Kedepannya Di Kedepannya Mereka Akan Mendapatkan Bunga Lagi Karena Mereka Menaruh Di Obligasi Note Nomor 6 Kita Cek Dulu Berapa Persen Oke Mereka Naruh Di Obligasi Oke Imbal Hasilnya Ini 2024 Wow Imbal Hasilnya Paling Kecil Itu Di Angka Bentar Oke Ini Paling Terdekat Di 2025 Ada 2024 Ini 8% Mei Oke Jatuh Temponya Yaitu Obligasi Negara 8,125 Bahkan Ini Ada Juga 2024 Mei Juga Ini 3,75 Di HSBC Ini Juga Maret 2024 Paling Cepat Ini Maret Maret 2024 Yaitu 3,95 Nominalnya 200 USD Jadi Saya Bisa Katakan Nantinya Penghasilan Bunga Dari Perusahaan Ini Harusnya Naik Juga Harusnya Naik Lagi Tidak Hanya Sebesar 178 M Naik Lagi Harusnya Oke Itu Investasi Harusnya Mereka Naik Pemeran Uang Muka Oke Ini Yang Gede 700 Miliar Pembayaran Utang Bank Gak 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 Ada Nah Ini Utang Bank Gak Ada Mereka Dan Arus Kasnya Ini Di Akhir Tahun Ini Berkurang 7,3 Karena Buat Bayar Buat Investasi Besar 700 M Kalau 700 M Ini Keluar 8 Arus Kasnya Jadi 8 Trillion Jadi Hal Yang Oke Arus Kasnya 7 Trillion Jadi Make sense Perusahaan 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 Trillion Tambah 7 Ya 25 Ya Make sense Menurut saya Perhitungan 25 Trillion Disini 525 Jadi Pakuan Oke 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 Dengan Harga Sekarang Prospeknya Oke Apalagi Kita Lihat Property Mulai Menarik Jadi Oke 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 Secara Kesimpulannya Ini Perusahaan Yang Sehat Satu Terus Yang Kedua Ini Juga Perusahaan Yang Gak Neko Neko Mereka Pintar Menaruh Uang Kasnya Yang Berlebih Ditaruh Di Investasi Itu Yang Bagus Terus Juga Yang Ketiga Pendapatan Mereka Tidak Hanya Dari Paling Banyak Tidak Hanya Dari Penjualan Property Mereka Sewa Mereka Ini Juga Powerful Hampir 50% 50% Lebih Jadi Itu Hal Yang Oke Untuk Menanggulangi Yang Namanya Nanti Kalau Lahan Mereka Udah Habis Itu Jadi Pakuan Menarik Dan Ini Salah Satu Property Yang Menarik Di Bursa Efek Itu Ada Pakuan JRPT Dan Ada CTRA Menurut Saya Ada Tiga Itu Tapi Ini Tidak Berdasarkan Peringkat Tiga Ini Punya Sektor Masing Masing Punya Keunggulan Masing Tapi Pakuan Masuk Dari Salah Satu Ketiga Ini Menurut Saya The Best Property Di Indonesia Oke Mungkin Itu View saya Tentang Pakuan Semoga Bermanfaat Dan Jika ada View Atau Insight Lain Boleh Tulis Di Kolom Bukam Meta Semoga Bapak Ibu Teman Teman Sehat Selalu Bye Bye